Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pribian kabar ketemu mani bersama Nyong Kang Hadri Asli dari Perbes Perbes Jawa Tengah Waktunya makan Malam hari ini saya mendapat kiriman dari istri Ini sama ini Yang lagi pada istirahat Selamat istirahat saja Ini kita sudah memasuki tahun baru 2018 Masehi Sekarang sudah tanggal 2 Semangatnya harus baru Semangatnya harus menyalah Mantap 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 Minumnya apa nih Lemon Ini memang nasi goreng kesukaan saya Karena apa? Nasi goreng ini Nasi goreng yang sangat berbeda Seperti biasa Nasi gorengnya pakai jagung Ada juga pakai Apa ya? Kacang Dijambur 2 cabai merah Dan juga jamur Jadi sangat luar biasa ini ya Oke Selamat makan Yang lagi pada makan Selamat bekerja Yang lagi pada bekerja ya Saya sudah berdoa dalam hati ya Nanti ada yang mau gak berdoa Makanya udah dalam hati Mantap Terima kasih istriku Yang sudah membelikan ini Kasih juga sih rasanya ya Ini saya juga Mengucapkan Bela Sungkawa Untuk saudara-saudara saya Yang di Pemalang Yang pada tanggal 31 kemarin Terkena musibah Angin puting beliung Ya di 4 desa Mudah-mudahan Yang terkena musibah Bisa tabah Dan bisa kembali Keadaannya Seperti semula ya Saya punya teman di Pemalang Untuk Mas Hadi Mas Ade Mas Tatang Kemudian Mas Tri Mas Urib Mudah-mudahan tabah ya Disitu kena gak disitu mah Mudah-mudahan sih gak kena ya Tapi bila ada yang kena Saudara Dan dengan mudah-mudahan Diberikan keselamatan semuanya Karena beritanya juga 185 rusak rumah Tersapu beliung Ini ada 5 rumah yang rata dengan tanah Total kerugian sampai 2 miliar 407 juta 650 ribu rupiah Ini yang rata dengan tanah Ada 5 rumah Rusak berat 9 rumah Rusak sedang 5 rumah Dan rusak ringan 166 rumah Kemudian yang korban luka-luka Ini kebanyakan warga Bojong Nangka Ini menimpa Atau merusak 185 rumah di 2 desa dan 2 kelurahan di kecamatan Pemalang Mudah-mudahan sempat Berlalu musibah ini ya Apalagi sekarang memang Sudah datang yang namanya musib penghujan Jadi Kita juga sebagai warga Harus menjaga kebersihan Terutama sekarang yang muncul di berbus itu Sampah-sampah yang menumpuk di pinggir jalan ya Kita sebagai warga masalah berbus Kita seharusnya punya Apa ya Semangat untuk bisa bersih Jadi gak setiap pagi lempar sampah Lempar sampah Tapi harus di tempat pembuangan ya Kita bersama-sama Karena kalau Kota kita Kumuh Kota kita kotor Yang lain juga boleh lihat di Berbus kotor ya Disini sampah ya Kemudian yang suka buang sampah di kali Di sungai Nacati Bisa banjir Oh Sosisnya ini Mas Eko Wardoyo Ini buat Fan Kang Handri Memang tahun 2018 ini Saya belum Jalan-jalan kuliner kemana ya Nanti Karena memang lagi banyak pekerjaan Jadi sabar dulu ya Soalnya udah banyak yang request Kang Kesini Kang Kesini Kampar di Prabowo Di Ponorogo Ya Kang Selamat menikmati Segini murah Cuma 10.000 rupiah Belinya di Jalan Saditan Atau di Perry Berbus ke Selatan ya Tetap like Comment Subscribe Dan tetap Jaga kesehatan Untuk bisa Jalan-jalan Jalan-jalan Kuliner Bersama Kang Handri Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa